Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Baik, sebelum pelajaran dimulai Marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini Dan tidak pernah kembali lagi Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrohmanirrohim Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditubillahirrohmanirrohim Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Berdoa selesai Baik anak-anak Pada pertemuan kemarin Saya sudah memberikan video pembelajaran Tentang garis besar gambar ilustrasi Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima Pada pertemuan kali ini Kita sudah menginjak pada bab dua Yaitu menggambar ilustrasi Dengan subbab yaitu reklama Untuk materi reklama Kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini Baik anak-anak Pertama-tama Di sini ada pengertian reklama Yaitu suatu media atau alat Untuk menyampaikan informasi Menawarkan, mempromosikan Serta memperkenalkan suatu produk Atau jasa Kepada masyarakat Dengan menggunakan gambar Dan kata-kata yang menarik Untuk pendapat lain Mengatakan Pengertian reklama adalah Suatu media visual Yang memanfaatkan gambar dan tulisan Yang diolah sedemikian rupa Untuk mengkomunikasikan Pesan tertentu kepada masyarakat Atau pembuatan reklama Bertujuan untuk memberikan informasi Kepada kalayak Tentang suatu barang jasa Atau hal lain dengan cara yang menarik Jadi kesimpulannya Reklama itu apa toh? Ya sesuai dengan Pengertian pengertian tadi Kesimpulannya adalah Suatu alat Untuk memberikan informasi Kepada masyarakat Tentang Bisa iklan Bisa Barang ataupun jasa Yang tujuannya memang menarik Perhatian Selanjutnya ada Ciri-ciri reklama Yang pertama Kalimat-kalimatnya Singkat Jelas Dan mudah dimengerti Masyarakat umum Biasanya Ciri-ciri dari Kalimat ini Yaitu Berupa slogan Selanjutnya Menarik dan mencolok Agar mendapat perhatian Kalayak ramai Biasanya reklama dibuat dengan Komposisi desain Dan warna yang mencolok Dan juga Dengan pemberian warna yang mencolok Memberi tujuan Agar bisa terlihat Dari jarak jauh Dan terbaca Dari jarak jauh Selanjutnya Jujur Dalam hari ini Pesan yang disampaikan Dalam reklama harus jujur Dan tidak dibuat-buat Agar Apa? Agar Konsumen Jika ini iklan produk Atau jasa Konsumen nanti Tidak akan kecewa Dari hasil yang Tidak sesuai dengan Apa yang diinginkan konsumen Maka Dalam hal ini Harus jujur Selanjutnya Dilakukan berulang-ulang Sesuai dengan definisinya Reklama biasanya Disampaikan secara Berulang-ulang Sehingga Lebih banyak masyarakat Yang mengetahui pesan Yang ingin disampaikan Tujuannya apa? Sama seperti Memberi Stimulus Atau Bisa dikatakan Dilakukan berulang-ulang Itu tujuannya Biar Terhipnotis Ya Dari slogan Atau kalimat yang jelas itu Diulang-ulang Akhirnya apa? Di memori orang Itu selalu Terngiang Atau teringat Iklan-iklan tersebut Paham ya? Selanjutnya Ada fungsi reklama Secara umum Reklama itu Berfungsi sebagai Media informasi Untuk menyampaikan Pesan iklan Kepada Kalayak Atau masyarakat Nah Ada pun Beberapa fungsi reklama Secara khususnya Sebagai berikut Yang pertama Menyampaikan informasi Kepada masyarakat Mengenai Suatu Brand Produk Atau jasa Bahkan Jika Dikategorikan Sebagai poster Tentang lingkungan Nah Ini juga akan Sifatnya Penting Menyampaikan informasi Selanjutnya Yang kedua Mengajak Atau mempengaruhi Masyarakat Sehingga mereka Mau Menggunakan Suatu produk Atau jasa Yang ketiga Menciptakan Dan membangun Kesan baik Terhadap masyarakat Dan Suatu brand Atau produk Atau jasa Yang diinformasikan Selanjutnya Mengupayakan Kepuasan tertentu Kepada konsumen Dan Yang terakhir Menjadi Media Atau alat Komunikasi Antara Penjual Dengan calon Konsumen Nah Jadi itu ya Jenis Reklama Itu ada Empat Yang pertama Berdasarkan Tujuannya Ada Reklama Komersil Yaitu Jenis Reklama Yang dibuat Untuk Kepentingan Bisnis Dimana Tujuannya Adalah Untuk Mendapatkan Keuntungan Lebih Besar Contohnya Ada Poster Ada Spandu Ada Baliho Dan Selanjutnya Ada Reklama Non Komersil Berarti Tujuannya Tidak Keuntungan Yaitu Jenis Reklama Yang dibuat Untuk Kepentingan Umum Tidak Ada Unsur Mencari Keuntungan Misalnya Himbawan Informasi Layanan Masyarakat Dan Lain-lain Contoh Ada Reklama Donor Darah Ada Reklama Pajak Ada Reklama Ketertipan Lalu Lintas Dan Lain-lain Seperti Contoh Dilarang Dilarang Membuang Sampah Di tempat Ini Itu Contoh Dari Non Komersil Kalau Komersil Belilah Contoh Seperti Eklan Sampo Eklan Produk-produk Dan Lain-lain Seperti Selanjutnya Yang Nomor Dua Ada Berdasarkan Sifatnya Jenis Reklama Berdasarkan Sifatnya Yang Pertama Ada Reklama Peringatan Yaitu Jenis Reklama Bersifat Mengingatkan Masyarakat Untuk Melakukan Hal Tertentu Contoh Reklama Tertip Lalu Lintas Reklama Membuang Sampah Pada Tempatnya Seperti Itu Terus Yang Kedua Ada Reklama Penerangan Reklama Penerangan Yaitu Jenis Reklama Yang Bersifat Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Umum Contohnya Reklama Informasi Tentang Kesehatan Atau Tentang Pendidikan Jika Orang Kebingungan Untuk Mencari Suatu Informasi Maka Dari itu Ada Reklama Seperti Itu Fungsinya Untuk Menerangkan Sesuatu Selanjutnya Ada Reklama Ajakan Atau Permintaan Yaitu Jenis Reklama Yang Sifatnya Mengajak Atau Meminta Masyarakat Untuk Mengikuti Aturan Eh Maaf Ajakan Atau Permintaan Contoh Ada Reklama Donor Darah Ada Reklama Bantuan Bencana Alam Terus Kemungkinan Untuk Reklama Eklan Juga Juga Masuk Ke Ajaan Ini Contoh Belilah Terus Murah Dengan Harga Miring Diskon Blah 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 Gitu Ya Jadi Termasuk Ajaan Atau Permintaan Paham Selanjutnya Untuk Jenis Reklama Yang Ketiga Berdasarkan Tempat Pemasangan Nah Itu Ada Dua Pertama Reklama Indoor Yaitu Reklama Yang Dipasang Di Dalam Ruangan Umumnya Reklama Indoor Berukuran Kecil Atau Sedang Dengan Bahan Kertas Contoh Etiket Brosur Leaflet Dan Juga Pamflet Biasanya Seperti Itu Ya Nah Terus Yang Kedua Ada Reklama Outdoor Atau Di Luar Ruangan Yaitu Reklama Yang Dipasang Di Luar Ruangan Atau Di Luar Rumah Dan Terpapar Sinar Matahari Umumnya Reklama Outdoor Berukuran Besar Dan Dibuat Dengan Bahan Kedap Air Dan Tahan Sengatan Matahari Contoh Ada Sepanduk Ada Papan Nama Ada Baliho Seperti Itu Ya Ada Banner Jadi Perbedaannya Kalau Indoor Itu Jenis Bahannya Itu Juga Mudah Rusak Terus Tempatnya Itu Di Dalam Ruang Kalau Ador Ada Di Luar Ruang Dan Bahannya Kuat Terhadap Apapun Dan Yang Terakhir Jenis Reklama Yang Keempat Yaitu Berdasarkan Medianya Ada Tiga Yang Pertama Reklama Audio Yaitu Reklama Yang Disampaikan Melalui Suara Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Contohnya Ada Iklan Di Radio Itu Ya Karena Apa Audio Sendiri Itu Namanya Suara Berarti Iklan Melalui Suara Contohnya Ada Radio Selanjutnya Yang Kedua Reklama Visual Yaitu Reklama Yang Disampaikan Dalam Bentuk Visual Atau Gambar Berarti Apa Reklama Yang Bisa Dilihat Kalau Yang Bisa Dilihat Contohnya Ada Iklan Megatron Ada Iklan Poster Ada Iklan Pakat Spanduk Brosur Leaflet Papanama Pamflet Dan Lain Lain Banyak Sekali Yang Hanya Bisa Dilihat Dan Tidak Mengeluarkan Bunyi Itu Namanya Reklama Visual Selanjutnya Yang Terakhir Ada Reklama Audio Visual Apa Audio Visual Yaitu Reklama Yang Disampaikan Dalam Bentuk Gambar Dan Suara Contoh Ada Iklan Di TV Iklan Di Youtube Iklan Facebook Dan Lain Lain Atau Di Instagram Jadi Contoh Dari Reklama Audio Visual Selain Bisa Dilihat Juga Bisa Didengarkan Bisa Dilihat Dan Didengarkan Itu Berarti Apa Audio Visual Baiklah Anak Itu tadi Pembelajaran Tentang Reklama Yang Harus Kalian Pelajari Untuk Tugas Masih Melanjutkan Yang Kemarin Yaitu Menggambar Model Yang Mencontoh Benda Sekitar Terus Diarsir Dikerjakan Di Ampat Yang Belum Mengumpulkan Segera Dikerjakan Saya Tunggu Hingga Tugas Selanjutnya Karena Jika Ditunda Tunda Tugas Akan Banyak Dan Menumpuk Terima Kasih Atas Perhatiannya Jika Ada Pertanyaan Kalian Bisa Langsung Jabri Lewat WA Anak Anak Ingatlah Kita Terpisah Oleh Jarak Bukan Waktu Percayalah Allah Akan Memberikan Waktu Untuk Kita Bertemu Sebelum Pelajaran Selesai Marilah Kita Baca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah